selamat menikmati 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 Bagi orang-orang yang haus dan lapar, mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hati mereka yang hancur, hati mereka yang mungkin remuk, mereka yang terpenjara, roh kudus dicurahkan bagi mereka yang rindu mengalami keselamatan. Lalu, saudara, roh kudus tidak hanya menyertai dengan kuasa yang ajaib, yang luar biasa, tapi dia juga dikatakan roh kudus itu adalah para kletos, dia menolong kita, menopang kita, menasihati kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca kisah Rasul yang ketiga, ya, ketiga, ya, langsung yang keempat, kisah Rasul yang keempat, Petrus dan Yohanes dihadapkan makamah agama ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara pada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal baik Allah serta orang-orang saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar banyak orang dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati karena memang itulah yang jadi janji Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi diantara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang, ayat yang ketiga dulu, maaf, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi diantara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira lima ribu laki-laki. Bayangin, saudara, roh kudus tidak hanya menyertai dengan kuasa, ya, kuasa yang ajaib dengan kesembuhan, mujizat, dan lain sebagainya, tetapi juga menyertai setiap perkataan kita ketika kita menyampaikan Injil, menyampaikan kabar gambira, kabar keselamatan. Roh kudus juga menyertai setiap perkataan kita, roh kudus itulah yang menjama setiap hati orang yang mendengarkan kabar berita itu. Sehingga orang-orang itu menerima kabar gembira itu dan percaya lima ribu orang laki-laki bertambah. Saya percaya kehidupan saudara dan saya juga disertai dengan kuasa yang luar biasa. Asal apa, saudara? Asal ketika kita mau memberitakan, ketika kita melangkah memberitakan kabar keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu Injil, Yesus Kristus. Tidak hanya ketika kita di gereja, tidak hanya ketika kita pelayanan, tetapi dimanapun kita berada. Saudara, ketika kita melihat jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus, harusnya kita mulai berpikir dan kita mulai ada kerinduan. Orang ini harus menerima keselamatan. Orang ini harus diselamatkan. Jangan hanya ketika kita melihat orang, ah biasa aja. Tetapi ketika kita melihat orang yang belum diselamatkan, hati kita biasa aja, bahkan hati kita acu, tak acu, melihat, ah ya sudahlah, yang penting aku ngurusin urusanku, oke? Berarti ada yang salah dengan hati kita. Ada yang salah. Kenapa? Harusnya kita juga merasakan belas kasihannya Tuhan. Kalau Tuhan melihat orang yang belum diselamatkan, kalau Tuhan melihat orang yang akan binasa, sama seperti kita dulu, saudara. Harusnya kita binasa. Tetapi karena ada orang yang punya hati berdoa buat kita, saya percaya. Karena ada orang yang berdoa juga buat kita. Untuk kita diselamatkan, maka kasih karunia Tuhan itu juga bisa kita rasakan. Tetapi ketika kita melihat orang lain, dimanapun kita berada, baik di bisnis usaha kita, di kantor, di sekolah, dan kita lihat, kita tahu bahwa dia butuh keselamatan. Tapi kita acu, ada yang salah. Saudara, firman Tuhan, tidak hanya dikatakan di kisah Rasul, roh kudus tidak hanya menyertai kita dengan kuasa yang dasyat, yang luar biasa, dengan tanda-tanda mujizat yang ajaib. Ya, ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Dan banyak orang percaya, akhirnya 5.000 orang laki-laki percaya. Lalu dikatakan ayat yang langsung saja di kisah Rasul 4, ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, roh kudus tidak hanya menyertai dengan tanda mujizat yang luar biasa, yang ajaib, tetapi dikatakan ada hikmat. Di sini dikatakan ada hikmat yang roh kudus berikan ketika kita berkata-kata. Kenapa? Karena roh kudus yang ada dalam diri kita itulah yang memampukan kita untuk berkata-kata. Bahkan dikatakan Yohanes dan Petrus ini tidak terpelajar. Jadi jangan takut, saudara, untuk menyatakan kabar berita Injil kepada siapapun, baik kalangan bawah, kalangan atas, kalangan yang tidak terpelajar, kalangan terpelajar. Kenapa? Karena ada roh kudus yang memampukan kita, dialah sumber hikmat kita. Dialah yang membawa kita lebih dalam pengenalan akan Kristus. Dan pengenalan akan Kristus itu jangan hanya buat engkau sendiri. Tetapi kita mau beritakan, kita mau sharingkan buat mereka yang terhilang. Ayat 14, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa dan membatahnya. Lalu di sini dikatakan, ayat 17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan. Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Maka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidangnya tidak dapat, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih daripada 40 tahun orang yang lumpuh disembuhkan. Tapi yang luar biasa juga menyertai adalah perkataan hikmat ketika Yohanes dan Petrus dihadapkan sidang. Oral alih-alih, taurat, imam-imam kepala. Saudara disana mereka bahkan berkata silahkan kamu putuskan taat kepadamu atau taat kepada Allah. Sebab kami tidak dapat tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan kami dengar. Saya percaya ketika saudara dan saya mengalami Tuhan Yesus melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tidak hanya mendengar ya, mendengar firman Tuhan tapi juga melihat bagaimana Tuhan ubahkan hidup kita. Saya percaya setiap kita tidak akan tidak, tidak bisa enggak kita pasti cerita bagaimana perbuatan Yesus dalam hidup kita. So, don't be afraid to spread the gospel. Don't be afraid to share Jesus. Jangan takut sebab kuasa roh kudus akan menyertai kita dengan dasyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.